Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan RP Channel A63 Bapak Ibu ini ada kabar baik untuk guru-guru madrasa, kepala madrasa dan pengawas madrasa Di mana ada rekrutmen menjadi fasilitator daerah program PKB Guru Madrasa Hal ini sesuai dengan surat yang diedarkan oleh Kementerian Agama Dalam hal ini Dirjen Penlist tertanggal 1 Maret 2023 Di mana pelaksanaan seleksi fasilitator daerah ini Merupakan kelanjutan dari program Madrasa Education Quality Reform Nah, jadi kepada Bapak Ibu silakan diikuti Dan apa saja yang menjadi persyaratan Untuk itu di surat edaran ini juga tercantum tentang pedoman seleksi pasda Pada program PKB Guru pada Madrasa tahun 2023 Nah, yang paling penting di sini adalah tentang persyaratan Yaitu ketentuan umum Kami bacakan antara lain ya Bahwa untuk ikuti seleksi fasilitator PKB ini Ya, adalah yang memenuhi kriteria umum sebagai berikut Pertama, kualifikasi pendidikan minimal S1 Jadi tidak dibenarkan kalau belum S1 Yang kedua, masa tugas menjadi guru Apakah negeri atau swasta minimal 5 tahun Tiga, memiliki penilaian kinerja guru minimal tingkat terampil Itu yang diutamakan Bapak Ibu Empat, berlatar belakang pendidikan sesuai dengan modul PKB Lima, diutamakan memiliki pengalaman sebagai fasilitator narasumber Instruktur tingkat nasional Provinsi Kabupaten Yang mana nanti dibuktikan dengan mengupload sertifikat Anam, mengikuti seleksi administrasi dan seleksi akademik Yang diselenggarakan oleh proyek manajemen unit Nah, sedangkan nomor Anam 789 Silahkan Bapak Ibu membaca Di samping ketentuan umum, ada ketentuan khusus Ya, nah Bahwa fasilitator daerah ini nantinya adalah guru-guru yang terbaik Yang direkut oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Untuk disiapkan menjadi fasilitator Atau narasumber dari kegiatan PKB guru Apakah di KKG, MGMP, MGBK, KK, MPO, Jawa Yang di tingkat Kabupaten Kota Untuk itu, harus di samping memenuhi ketentuan umum Ya, calon-calon pasnen juga harus memiliki ketentuan khusus Ada pun ketentuan khusus itu Yang pertama, berlatar belakang pendidikan sesuai dengan modul PKB Ya, disini di edaran ini dijelaskan Kalau ingin jadi fasilitator KKGMI Maka yang pertama persaratannya harus memiliki sertifikat pendidik Yang kedua, diutamakan pendidikan S1 Dari PGMI atau PGSD Basonesa Nanti untuk fasilitator literasi Demikian juga Yang ketiga, S1 PGMI, PGSD Matematika Nanti untuk fasilitator numerasi Dan yang keempat, ditamakan juga pendidikan S1 PGMI, PGSD IPA Nanti untuk menjadi fasilitator sains Sedangkan untuk fasilitator MGMP MTS Persaratannya satu, memiliki sertifikat pendidik sesuai MAPEL Diutamakan S2 Di bidang MAPEL Bahasa Nesa, Bahasa Inggris, Matematika, dan IPA Untuk fasilitator MGMP MA Pertama, persaratannya sertifikat pendidik sesuai MAPEL Dua, ditamakan S2 sesuai dengan bidang MAPEL Yaitu Bahasa Nesa, Bahasa Inggris, Matematika, Ekonomi, Fisika, Kimia, dan Biologi Sedangkan fasilitator MGMP MTS Itu sama, nomor 1 Nomor 2, S2-nya sesuai dengan MAPEL Yaitu pembimbingan konseling Sedangkan untuk menjadi fasilitator kelompok kerja madrasa Pertama, memiliki sertifikat pendidik Yang kedua, ditamakan memiliki pengalaman sebagai Kepala Madrasa Minimal 2 Tahun Dan yang terakhir, untuk fasilitator wajawas Memiliki sertifikat pendidik Dan ditamakan memiliki pengalaman sebagai pengalaman Madrasa Minimal 2 Tahun Nah, ini merupakan ketentuan khusus tentang latar belakang pendidikan Sesuai dengan modul yang mau dikembangkan nantinya Selain itu, tentuan khususnya Pasda ini atau calon pasda harus bertugas di madrasa Yang berada di wilayah Kabupaten Kota Yang berikutnya, diutamakan memiliki nilai asesmen kompetensi guru Kepala Pengawas Madrasa Kemudian diutamakan memiliki pengalaman sebagai fasilitator atau narasumber Minimal di kegiatan KKG, MGMP, MGBK, KKM Pohjawa Kemudian diutamakan pengurus KKG, MGMP, MGBK, KKM Pohjawa Dibuktikan dengan SK Selanjutnya, silakan Bapak Ibu baca sendiri Kemudian gedarannya juga untuk merekrutmen pasda untuk daerah 3T Silakan Bapak Ibu, bagi yang menginginkan gedaran ini, kopinya Silakan menghubungi saya nantinya Kemudian tahapan seleksi Pertama pengumuman rekomend, tanggal 5 Maret 2023 Kemudian pendaptaran secara online, melalui alamat ini Bapak Ibu Itu antara tanggal 5 sampai dengan 30 Maret 2023 Jadi masih lama rentang waktunya Bapak Ibu Selanjutnya nanti akan diseleksi secara administrasi Yaitu antara tanggal 1 sampai dengan 4 April 2003 Lalu ada pengumuman hasil seleksi administrasi 5 April Bagi yang lolos, itu nanti akan mengikuti simulasi Antara tanggal 8 sampai 10 April Selanjutnya akan mengikuti ujian atau tes online CBT Itu nanti tanggal 11 sampai 13 April 2023 Demikianlah Bapak Ibu Tentang informasi seleksi Fasilitator daerah program PKB Guru Madrasah tahun 2023 Silakan Bapak Ibu Yang berminat segera untuk mendaftar Dan beritahu kepada teman-teman yang belum mengetahui informasi Terima kasih Mudah-mudahan bermanfaat Dan saya akhiri Wabilai topikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silakan Bapak Ibu